Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu kebiasaan para wala masyarakat adalah An-Nagor bi'ayni etibar Yaitu melihat segal sesuatu dengan sudut pandang etibar Yaitu sudut pandang mengambil pelajaran dari apapun yang dilihat Sehingga tidak ada yang buruk karena keburukannya Dan tidak ada yang indah semata-mata karena indahnya Tetapi segala yang buruk atau punya indah selalu ada pelajaran di dalam Hari ini kita melihat hal-hal yang sangat indah Tempat yang indah, menarik, mewakili perwakilan Tempat yang menarik di Asia Afrika Sebagai orang beriman maka kita memandang ini bukan berhenti bahwa ini indah, ini menarik, ini eksotis Tapi dibalik semua itu ini harus menyampaikan kita pada satu pelajaran penting Bahwa betapa manusia itu merindukan keindahan Dan ketika manusia merindukan keindahan Sesungguhnya di dalam bagian terdalam diri manusia Dia merindukan sesuatu keindahan yang hakiki Dan keindahan hakiki itu adalah Allah SWT Kata para ulama, segala keindahan yang ada di dunia ini adalah cerminan dari indahnya surga Hanya cerminan Artinya apa? Setiap kali kita melihat, merasakan keindahan di dunia Maka walau pikir anawar bi'ain yang itibar Akan menyampaikan kita pada sikap bahwa Kalau di dunia seindah ini, semenarik ini Maka di surga kelak ada keindahan yang lebih dari ini Maka kalau aku tertarik dengan keindahan ini Aku harus juga tertarik dengan keindahan surga Sebagai wakil adikin Allah SWT Mudah-mudahan apapun yang kita lihat Terutama hal-hal yang indah Benar-benar bisa mengingatkan kita Merindukan kita pada surga Lalu mendorong kita melakukan amal-amal Yang jadi jalan kita menuju surganya Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh